ini kan tidak di pinggir jalan besar ya teman-teman ya atau akses utama lah hitungannya ini cuma di dalam gang warung saya itu jadi di depan, di depan itu ada warung juga ada warung juga jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari untuk teman-teman semua tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya amin di segmen kali ini di kesempatan kali ini sedikit pembahasan tentang warung sembako teman-teman ya teman-teman ya jadi beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu dari penonton video saya itu mempertanyakan pertanyaan seperti ini teman-teman bisa cek dan lihat sendiri di sebelah kiri saya ya teman-teman ya untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Kovas Channel jadi beliau ini mempertanyakan seperti ini bagaimana sih cara mendapatkan distributor murah untuk warung sembako ya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek dan lihat sendiri di sebelah kiri saya ya dan untuk yang kedua ini dua pertanyaan yang sedikit ada kesamaan ya teman-teman ya jadi yang kedua ini pertanyaan dari Kak Susanti Jakarta jadi beliau ini mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan supplier atau sales seperti ini teman-teman untuk pertanyaannya di bawah komentar dari Kovas Channel teman-teman bisa rangkum dan koreksi sendiri ya untuk dua pertanyaan ini jadi ini sedikit ada kesamaannya jadi saya ringkas saya rangkum untuk dari sekian banyak pertanyaan ya lumayan sih teman-teman ya ada salah satu dari penonton video saya yang menanyakan tentang usaha warung sembako dan tentunya ini untuk teman-teman juga semua sharing-sharing mengenai warung sembako kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan dipertanyakan insya Allah saya usahakan saya jawab tentunya menurut pengalaman yang saya alami dan yang saya jalani disini ya teman-teman ya ini dua pertanyaan yang saya rangkum masih ada lagi teman-teman pertanyaan yang lainnya untuk tetapi tidak saya bahas untuk kesempatan kali ini ya teman-teman ya jadi untuk kesempatan kali ini di kesempatan kali ini yang saya mau bahas adalah dari dua pertanyaan ini dari Kak Kovas Channel dan juga dari Kak Susanti Jakarta jadi untuk pertanyaannya simple singkatnya jadi bagaimana cara mendapatkan supplier atau sales atau juga distributor pemasok dari permintaan barang kita ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya dan tentunya yang akan saya jawab ini tentunya yang saya alami yang saya jalani selama saya merintis usaha warung sembako sebelum saya mengambil supplier dan juga mengambil sales dan juga distributor teman-teman jadi ini dari awal saya mau kupas sampai selesai teman-teman ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua jadi awal mulanya teman-teman pas awal mulanya saya buka disini itu saya tidak main atau saya belum main untuk pengambilan di distributor dan juga pengambilan di sales dan juga pengambilan di supplier ya jadi awal mulanya dulu saya masih berbelanjanya itu di agen di agen yang kerabat saya sering kasih info ke saya oh harga disana itu murah kamu ambil barangnya disana aja untuk harga minyak kamu ambilnya disana aja untuk ambil telur disana aja tentunya kita harus mempunyai komunikasi yang baik untuk kerabat kalau tidak ada kerabat ya sesama pedagang lah tentunya ya teman-teman ya jadi saling menanyakan untuk harga kopi berapa disana untuk harga minyak atau indomie disana berapa jadi kita tentunya bisa membandingkan dari toko satu ke toko yang lain kira-kira seperti itu jadi kurang lebih itu dari awal sampai saya mengambil supplier ini atau distributor ini kurang lebih 5 tahun teman-teman jadi saya belum main itu yang namanya sales dan juga distributor itu belum ada yang masuk disini dikarenakan apa teman-teman dikarenakan ya ini sedikit sharing saja ya teman-teman ya dikarenakan tentunya pas awal mula saya buka warung disini buka usaha disini itu tentunya modal tidak 100% dari saya ya teman-teman ya dari hasil saya bekerja di tempat saudara saya itu tentunya kurang lah tidak mencukupi lah jadi tentunya saya masih mempunyai kekurangan terhadap saudara saya terhadap kerabat saya jadi uang yang saya kumpulkan itu tentunya benar-benar harus diatur sedetal mungkin semaksimal mungkin kira-kira 10 hari itu harus menghasilkan uang sekian yang harus saya setorkan ke saudara saya karena misi utama yang saya tuju dulu teman-teman di awal rintis usaha warung sumbako ini untuk awalnya itu melunasi hutang tentunya ya teman-teman ya melunasi hutang saya karena kalau kita sudah melunasi hutang kita kalau kita seumpamnya membuka usaha toko ini modal sekian lah kurang sekian ada saudara yang mau nombokin nah tentunya kan kita harus fokus ke yang nombokin itu teman-teman kalau kita usaha kita setengah tahun apa 7 bulan sudah mulai lancar tentunya kita harus memikirkan itu harus buru-buru menyelesaikan ya kira-kira seperti itu teman-teman ya memang tidak buru-buru atau orang hagi-hagi lah setelah tapi ya kita berusaha untuk segera menutup untuk uang yang dipinjamin itu kira-kira seperti itu di sisi lain teman-teman di sisi lain itu saya ingin melihat untuk harganya dulu harga di agen sana itu kira-kira berapa harga di agen sini ini kira-kira berapa dan tentunya itu memulai dimulai dari proses ya teman-teman kita sudah hafal sama lengganan agen kita kita sudah mengetahui tempat-tempatnya untuk harganya perbedaannya sekian-sekian nah itu itu kita sudah mempunyai pegangan sendiri ya teman-teman ya nah jadi pas awal mulanya itu kurang lebih ya 5 tahun ya teman-teman ya itu ada salah satu distributor sebenarnya pas awal buka itu banyak yang nawarin teman-teman tapi saya benar-benar stop dulu saya belum berani dulu bukan bukan masalah kok enggak berani dimasukin barang sekian karena di sisi lain kita harus memperkirakan memperhitungkan barang apa saja yang kiranya laku ya kira-kira seperti itu nah kalau kurang lebih udah berjalannya waktu 3 tahun sampai 5 tahun kan kita sudah mengetahui teman-teman untuk barang yang laku itu apa yang cepat itu apa itu yang kita perbanyak untuk permintaan kita ke distributor jadi 5 tahun berjalan 5 tahun lah usaha saya itu ada salah satu distributor datang ke sini atau sales ini yang disebelah kiri saya teman-teman ya ini teman-teman bisa lihat itu ada minyak sedap ini kan dari distributor PT Sayakmas produk wings jadi yang pertama itu adalah produk wings atau PT Sayakmas itu itu sebelum saya mau jumatan itu beliau datang ke sini dia kurang lebih untuk jamnya kurang lebih jam setengah sebelasan lah saya masih ingat itu pas saya mau nutup itu saya mau mandi mau sholat jumat ya jadi beliau datang ke sini menawarin mas ini saya dari produk wings PT Sayakmas mau menawarin disini belum belum ada yang masuk karena jadi kok bisa beliau itu nyampe disini padahal ini kan tidak di pinggir jalan besar ya teman-teman atau akses utama lah itu ini cuman di dalam gang warung saya itu jadi di depan di depan itu ada warung juga ada warung juga jadi setelah beliau meliput disana beliau itu masih mencari tambahan toko jadi berbasin kesini pas ketemu toko saya jadi tanya jawab lah untuk mengenai harganya nah untuk keuntungannya selama kita berbelanja di agen teman-teman itu kan kita sudah mengetahui untuk harganya harga minyak refill satu kartonnya berapa harga daya seribu daya sekilo deterjen sabun dan yang lainnya untuk harganya di agen itu sekian 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 dan pas distributor itu datang atau sales itu datang kesini saya pun sedikit berargumen untuk harga daya berapa di tempat sampean berapa harga harga daya sekian 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 saya pikir-pikir untuk selisihnya ya teman-teman itu di agen itu selisihnya seribu rupiah per satu karton jadi ya pas waktu itu pas saya diliput pertama itu ya saya absen ya teman-teman saya mengambil barang itu nominal kurang lebih gak begitu banyak teman-teman untuk perawalannya dulu 250 sampe 300 lah untuk pas awalannya cuman daya seribu yang cepet-cepet saya dengan seiring berjalannya waktu distributor itu atau sales itu dari supplier itu tapi untuk benar-benar yang kita ambil itu barang yang cepat habis ya teman-teman yang banyak dipinati para pelanggan kita pembeli kita jadi saya perkirakan oh harga di sales itu harganya sekian ya kirain lebih mahal saya saya sempat berpikiran seperti itu teman-teman bahkan ya sedikit bertanya sedikit berkomunikasi dengan sales nya bahwasannya PT Sayapmas itu begini PT ini ini begini menjelaskannya begini bahwasannya pemasukan dari agen semi-agen ke agen yang lebih besar itu untuk sistemnya seperti ini kita dijelaskan teman-teman seperti itu bahkan kalau ada promo lumayan harga harga murah kita masih dapat tambahan barang setiap pembelian 2 karton dapat berapa bis untuk keuntungannya dari supplier itu atau distributor itu banyak kalau menurut saya dan mengenai tempo atau cash jadi pas perawalan dulu itu lama saya tidak langsung tempo tentunya tidak dikasih terkecuali kita sudah melewati atau perantara yang kita kenal jadi saudara kita ada yang mengambil di produk ini dan kita pun mengambil untuk barangnya pun di atas rata-rata kemungkinan itu bisa dikasih tapi kalau menurut pengalaman saya yang saya alami disini itu tidak langsung dikasih tempo teman-teman jadi berjalan kurang lebih untuk temponya itu sampai 3-4 tahun baru saya dapat tempo mengajukan tempo dan tentunya untuk mengenai cash dan tempo itu tentunya tergantung ke diri kita sendiri ya teman-teman tergantung ke diri kita sendiri kalau kita mau cash kalau memang kita tidak ada kebutuhan lain atau mempunyai tanggungan tanggungan lain ya cash saja teman-teman tidak apa-apa jadi kita tidak memikirkan untuk hari yang akan datang akan ada tagihan kira-kira seperti itu dan untuk keuntungannya untuk tempo itu ya yang seharusnya kita bayarkan pas waktu itu seumpamnya tagihan 2 juta kalau seumpamnya tempo itu kan 2 juta kita bisa membuat muter yang lain seperti bisa buat belanja rokok kopi dan lain sebagainya kira-kira seperti itu tapi kita harus benar-benar memanajemen untuk pas hari untuk pembayaran produk ini kita usahakan benar-benar kita jaga kita harus adakan teman-teman jadi jangan menyepelekan hidungannya tentunya tentunya setiap supplier setiap itu ada peraturannya teman-teman jadi tidak semena-mena hidungannya tentunya ada peraturannya nanti juga kalau teman-teman bertemu kepada supplier distributor atau seller tentunya sedikit dijelaskan tapi kalau menurut saya untuk pengambilan di seller di distributor atau di supplier itu pengambilannya untuk barangnya yang cepat-cepat saja untuk yang tidak cepatnya tidak usah dibanyakin teman-teman kira-kira seperti itu dan di sisi lain kalau tidak ada supplier atau sales yang datang ke toko kita itu tentunya kita bisa berkomunikasi kepada pedagang-pedagang yang lain dan disini pun tidak banyak teman-teman saya cuman dua ini di tempat saya ini teman-teman distributor yang rutin disini cuman dua yang satu PT saya emas produk wings dan yang kedua adalah PT Mayora ya teman-teman untuk energen itu jadi cuman dua itu teman-teman jadi kalau kita tidak didatangi sales atau tidak didatangi distributor itu tentunya kita bisa berkomunikasi kepada kalau ada kerabat yang jualan kita bertanya pengambilan produk ini kamu dapat dari mana dan kalaupun teman-teman mau menanyakan tentang mendapatkan sales atau distributor ini untuk kontaknya teman-teman teman-teman bisa saya kasih untuk nomor teleponnya untuk di area mana tentunya karena setiap distributor dan supplier itu mempunyai area dan lokasi masing-masing teman-teman semuanya bagian selatan ya bagian selatan bagian timurnya bagian timur bagian barat dan juga bagian barat tentunya seperti itu untuk Kak Susanti yang ingin mendapatkan sales distributor Kak Susanti Jakarta Jakartanya daerah mana nanti bisa calling saja nanti saya kasih nomor teleponnya untuk salesnya jadi Kak Susanti bisa ngobrol sendiri sama salesnya kira-kira di area mana dikarenakan beberapa waktu yang lalu ada juga yang mempertanyakan tentang mas punya nomor sales saya mas enggak jadi langsung saya kasih dan juga salesnya menjelaskan tentang area di situ jadi ntar ada teman dari salesnya itu suruh meliput daerah area sini jadi ada komunikasi kira-kira seperti itu teman-teman dan mungkin cukup sekian teman-teman sharing singkat mengenai cara mendapatkan sales atau distributor atau supplier mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya teman-teman sedikit sharing saja ini dari saya dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon dimaafkan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuun